hai oke Halo teman-teman kembali lagi bersama Diki disini dan kali ini aku bakalan memberikan tips ke kalian yaitu tips mudah menuju ke rank conqueror di AOV ya misalkan kalian masih di platinum ya kalian ke diamond dulu kalau kalian masih di gold bronzer silver kalian ke platinum dulu intinya gimana sih caranya tips push rank ya gitu ya jadi disini atur men aku sudah di conqueror sudah di bintang 25 nah disat istagam ku setor itu aku nak bilang kan kalau aku kayaknya bakal stuck di diamond aja nih Kenapa karena sekarang solo di AOV susah banget karena kenapa ya karena nanti bakal jelasin ya jadi sebenarnya juga tingkatan tim ini juga gak menentukan skill kita temen-temen ya Apakah semakin tinggi kita itu berarti berarti kita semakin jago Nah apakah kalau kita di bawah berarti kita enggak jago nah itu sebenarnya enggak ya itu salah besar cuma player di Indonesia ya gini tuh player indomandangnya dari teal ya kalau dia enggak di conqueror berarti dia enggak jago kalau dia masih diamond berarti dia cukup gitu Pak nah padahal salah enggak selalu yang di conqueror jago dan enggak selalu yang di diamond tuh noob cupu itu enggak Pak Oke jadi disini aku bakalan sharing ya apa yang aku punya aku disini bukan pro player aku bukan orang yang jagoan tapi aku ya mau menceritakan apa yang aku punya apa yang sudah aku alami di beberapa hari yang lalu dan aku mau membagikan itu ke kalian semua Oke nice banget jadi kalau kalian suka dengan ilmu-ilmu kayak gini suka ilmu edukasi terus materi mati materi AOV kalian bisa tekan like dan subscribe ya channel YouTube ini supaya kalian makin update dan enggak ketinggalan video-video berikutnya asik nice banget kita langsung aja masuk ke pembahasan pertama jadi disini aku ada tujuh poin nomor yang pertama yaitu kalau kita mau push yang ketuh kalian jangan egois dan jangan merasa paling jago terutama jangan membaca tuh ya karena ini MOBA itu MOBA analog Pak ini Pak ini MOBA analog ya bukan MOBA ketik Pak kalau kalian juga mengetik-ketik gini Pak weh kamu cupu kamu neb aku akan mengambil midline pokoknya aku midline nggak bisa Pak karena disini adalah MOBA ya apa itu MOBA multiplayer online battle arena loh itu multiplayer Pak berarti itu adalah bersama-sama itu banyak orang nah bukan solo player Pak kalau solo player online battle arena nggak kira catur hahahaha jadi ini MOBA ya kalian jangan egois kalian jangan apa ya sok jagoan gitu Pak karena kalau kalian jago tapi tim kalian jadi merasa kok kamu kok sok jagoan terus dia malas main kamu jadi jakalah karena itu main tim Pak bukan karena kamu jagonya oke gitu ya itu pertama yang kedua yaitu kuasai semua role hero minimal tiga role kalau aku nih menguasainya yaitu jungle biasanya asasin pakai Zepis lalu ada juga magil pakai efeksi atau juga support support ku biasanya pakai pahina lumbu cakna itu biasanya pakai itu temen-temen nah minimal kalian harus menguasai tiga role hero kenapa karena sangat penting banget jangan sampai kalian push ranket misalkan kalian cuma bisa jungler nih nah tapi sudah ada yang ambil jungler nah kalau kamu nggak mau nggak bisa ngepake hero lain kayak mid laner atau nggak nggak bisa observer nah kamu mau gimana apa kamu maksa buat jungler sedangkan ada temenmu yang maksa ego juga minta jungler nah bahkan komposisi timnya jadi jelek dua jungler dalam tim oke jadi kayak gitu intinya kuasai minimal tiga role hero kalau bisa semua role nah oke yang ketiga komunikasi tim ya jadi jangan sampai diam ketika memilih hero ini biasanya sih di ketika aku di diamond dulu di diamond tuh curang banget sekarang di season 5 ini karena semuanya pada egois aku udah bilang kan aku akan mengambil mid lane ya aku bakal jadi mid laner tapi tiba-tiba ada yang ngepik mid lane kayak aku udah mau pakai krisi tapi sudah ada yang tiba-tiba ngepik tulen diam-diam gitu Pak nggak bilang apa nggak bilang apa diam-diam pakai tulen nah gitu tuh sebenarnya ya pengen nampol Pak gitu tuh Pak cuma ya gimana lagi ya jadi kalian harus komunikasi dan mengalah jadi kalau kalian ada yang misalkan aku mid nih dia ternyata ngambil mid lane dulu waduh kok gitu sih batal aku udah bilang nih kenapa kamu diam aja kalau kamu nggak kalau kamu mau ambil mid ya dibilang ngang aku gitu loh ya tapi dia dem aja kita mengalah aja kita pakai role lain kayak aku jadi observer akhirnya gitu temen oke jadi itu yang ketiga yang keempat yaitu aku salingkan ini sekarang ini wajib ya ini inget sekarang ini wajib ya bukan berarti ah yang penting solo nggak apa-apa yang penting ini wajib jadi intinya aku wajibkan kalian buat main bareng party tiga atau enggak party lima main bertiga sama temen nah yang ini dua atau tiga pemain mending kalian main ini atau enggak kalian main lima orang kalau di diamon aku saranin main dua atau tiga sampai lima boleh kalau di conqueror mau masuk topeng kalian mending party dua atau tiga ini aja oke jangan solo pak kenapa karena sekarang tuh banyak akun-akun jokian gitu orang-orang yang hasil jokian recordnya aku sudah mengalami sendiri waktu itu di snapgram juga aku sempet putus rasa-rasa karena banyak sekali yang yang orangnya hasil jokian contohnya gini jokian itu adalah orang yang aslinya itu sebenarnya dia itu di bronzer atau enggak di silver tapi dia punya uang banyak nah dia membayar orang sudah jago main AOV supaya bisa meningkatkan tiernya dia jadi akunya dia dimainkan sama orang yang lebih jago dia dibayar nah tiba-tiba orangnya pemain dari bronzer ini sudah di diamon di conqueror nah gitu pak jadi sekarang mungkin kalian banyak yang lihat ini kalau pemain di diamon tapi skillnya rasanya bronzer rasa silver gitu pak enggak tahu rollnya buildnya salah pemainannya jelek nah itu pasti kalian tahu semuanya itu ya hasil-hasil dari jokian itu lalu gimana mengatasinya bang ya itu kita main bertiga atau enggak berlima ini meminimalisir supaya kita enggak bertemu sama satu tim sama aku jokian itu misalkan dapat pun kita bisa ngendong masih ya kita bisa ngangkat tim kita gitu kita minimalkan karena kalau kita mengeluh terus juga kita gak bakal bisa menghilangkan player jokian karena yang open jokis kan juga banyak banget sumpah banyak banget lalu aku aku sarankan nih kalau bisa kalian wajib pakai voice chat atau enggak pakai discord voice chat di ingame tuh temen-temen atau enggak kalian pakai aplikasi buat ngomong komunikasi sama tim kalian yaitu aplikasi discord itu ngefek banget terutama buat di diamon oke jadi waktu itu aku main part 3 akhirnya aku waktu itu solo solo dari platinum ke diamon itu masih kuat terus itu di diamonnya diamon 5 sampai diamon 3 lalu sampai diamon 1 1 bintang lagi aku mau conqueror turun pak bablas cuas langsung ke platinum lagi bayangkan nomen aku suatu hari itu emang gak apa-ngapain dan aku push ranket dan itu dari diamon 1 mau satu bintang naik conqueror aku turun ke diamon 4 dulu ya diamon 4 terus turun lagi ke platinum pak akhirnya aku bikin snapgram itu kalau kalian follow instagramku pasti kalian tahu itu jadi kalian wajib sama temen jangan sendirian aku sarankan itu ya jadi aku akhirnya main sama temen part 2 itu ya jadi bertiga sih bertiga aku temenku temenku lagi itu nah akhirnya aku win streak 15 kali ya pak jadi aku tuh udah naik dulu platinum naik ke diamon 3 akhirnya main bareng temen terus akhirnya sampai ke conqueror main tuh sama temen karena dapet yang tim afk dapet yang tim beban ngebacot ngetrolling waduh macem-macem pokoknya kalau kalian solo harus siap mental sama jangan emosi kalau solo tuh pak jangan mudah mengeluh kalau aku gak kuat berarti sekarang udah gak bisa jadi solo player aku karena dulu season 3 itu aku solo player pake gajah doang loh caknar doang OBS pake caknar dari platinum ke conqueror bisa sekarang gak bisa karena terlalu berat hasil joggiannya banyak banget temen-temen ngetarani banget oke jadi aku win streak 15 kali nanti kasih gambarnya disini nih aku pake mid trainer kriksy semua ya bang itu pasti kamu digendong ya itu ya bang ya pasti kamu tuh player ya yang ngendong kamu ya nah kalau aku digendong kenapa MVP kayak gitu pak nah gitu loh ya jadi netizen tuh tolong pak hehehe sumpah salah-salah terus pak kita di mata netizen tuh pak oke yang kelima kita harus wajib ngambil hero meta atau yang hero OP jadi nih kayak misalkan waktu itu aku mid trainer kan nah yang lagi meta apa yaitu aku memilih kriksy kriksy jaraknya jauh demiknya sakit ultinya juga mantap banget jungler karena jungler juga banyak kan butterfly sekarang lagi debuff itu gampang banget hero nya terus sudah suka nakrot sekarang lagi bagus-bagusnya nah violet sekarang juga lagi debuff sekarang violet lebih bagus daripada lindis menurutku loh ya karena aku sudah ngalamin sendiri gimana lawan violet sama lawan lindis lebih susah lawan violet oke lalu yang keenam kuasai item build dan maksimalkan arcananya untuk yang di diamond yang pengen ke conqueror ini ya tapi kalau yang detail bawah sih bebas yang penting arcanamu ke level 3 gak apa-apa yang penting kamu paham item buildnya kamu bebas kamu bisa ke diamond oke jadi gitu loh men kenapa build itu kamu jangan asal nyontoh ya misalkan aku ngasih build nih kamu jangan diconton langsung misalkan aku ngasih buildnya yang ada magic defense nya sedangkan di timmu di tim musuh gak ada hero magic nah kan percuma sia-sia magic defensemu nah itu kalian harus tahu oh mana yang magic defense mana yang physical defense nah kalian harus tahu harus menguasai itu kalau kalian mau masuk di conqueror oke lalu yang ketujuh yaitu yang terakhir nih jaga emosi dan berhenti bermain ketika lost trick atau enggak jangan memasakkan diri ya kayak aku waktu itu aku sudah cuma aku orang satu bintang udah mau ke conqueror aku paksa aku emosi banget waktu itu dapet tim afk ya wis aku memasakkan diri akhirnya turun ke diamond pad diamond pad besoknya ke platinum pasalnya tuh aduh gimana gitu pak oke jadi gitu loh men kalau kalian mending tuh mending ya mainnya tuh sama temen gak punya temen nih jauh temen main di GM dulu ada orang yang mainnya bagus diet ditambah pertemanan diajak ngobrol-ngobrol baik ya dapet temen dapet sahabat ya dapet bintang juga kalau main diengket karena sama-sama jagonya kan enak tuh jadi gitu temen ya singkat aja ini mudah aja dari aku ini adalah tujuh poin penting yang wajib kalian pahami kalau kalian mau menuju ke conqueror atau enggak kalian pingin pusu yang ket oke jadi kayak gitu aku juga bakal kasih video apa ya gameplay kayak aku kan pakai krisi nih krisi sepi sama observer aku observer ada cakna ada paina dan aku bakal kasih gameplaynya aku gak bakal kasih gameplaynya ketika aku live recordnya tapi aku bakal mengulas nanti bakal aku apa itu istilahnya menganalisis gameplayku gimana caranya mengendong tim pakai midlaner pakai jungler pakai observer karena role ini yang menurutku yang paling penting ya kenapa karena jungler itu pertama paling penting jungler karena bakal ngangkat tim lalu sekarang tapi jungler gak bisa buat ngangkat tim sendirian yaitu dibutuhkan observer di patch kali ini observer sangat penting buat tim kita buat apa ya kalau kalian mau nekan musuh atau enggak kalian mau main objektif itu dilihat juga dari observer nya jungler atau enggak ya tapi bukan dari observer dan jungler aja yaitu ada midlaner midlaner juga harus pinter tau kapan dia harus clear creep dulu atau enggak bantu dia bisa lane ketika temen kita mau push atau enggak dia mau nge-defense bantu defense ketika di solo ds kita di solo laner ds kita mau diserang musuh mau diganking nah midlaner juga harus peka jungler kita mau kemana observer kita mau kemana midlaner juga harus peka jadi tiga poin penting ini yaitu jungler midlaner observer itu adalah yang paling penting menurutku oke jadi aku bakal kasih videonya nanti bakal aku analisis juga supaya kalian bisa push anchor pake hero-hero yang aku pake dan itu sangat gampang banget sebenernya push anchor itu kalau kalian tau cara-caranya itemnya gameplaynya gimana angkatin gimana itu jadi tujuh poin penting itu aja temen semoga ini bermanfaat sorry kalau aku misalkan ngomongnya agak belepotan ngomongnya agak gak kedengaran huruf airnya karena aku cadel ya sekali lagi ya buatnya baru datang ke channel saya oke jadi begitu jangan lupa tekan like video ini buat kalian ya mengapresiasi lah ya aku bikin video bikin materi gini kalian cukup like aja kalau belum subscribe ya di subscribe juga karena kedepannya aku juga bakal ngasih edukasi masalah AOV dan game-game yang lainnya kalau bisa yang ya nanti sama selingan funny moment sama ada vlog juga dan lain-lain oke temen jadi gitu aja dari aku semoga bermanfaat ditunggu video-video berikutnya sekarang masih jarang upload sih pinginku nanti setiap hari uploadnya tapi mungkin ini mungkin dua hari sekali mungkin ya oke dadah see you in the next video bye